Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, Marshal Pig Ayo langsung jaga alurnya Di aula utama yang sama seperti sebelumnya, Sirling menunggu dengan tenang Tapi Anli'er tidak muncul Yumo membawa Yangke ke sini, membuat laporan penuh hormat Berdiri di samping dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan mata dingin Sirling menganggut sedikit, mengangkat matanya dan menatap Yangke Kemudian dia berkata dengan tenang Setelah membesarkan Anda selama berhari-hari, apakah Anda siap memberikan nilai untuk saya? Yangke menurutkan Kening Saya ingin tahu apa yang Anda bicarakan Sirling terkekeh, berdiri dan berkata dengan suara lembut Sudah saya bilang, saya tidak membuang sampah di Satcheng Karena saya membiarkan Anda hidup, tentu saja saya tidak akan membesarkan Anda dengan sia-sia Nah, Anda berada di alam transcendent tingkat pertama Dan di antara manusia, sangat sulit bagi Anda untuk memiliki tingkat kultivasi seperti itu pada usia Anda Jadi Anda seharusnya menjadi murid inti dari suatu kekuatan besar, kan? Mendengar itu, Yangke tidak berkomitmen dan tidak menjawab Tapi, ini tidak ada hubungannya dengan saya Dan saya tidak peduli dari kekuatan mana Anda berasal Karena Anda jatuh ke tangan saya Maka Anda harus patung dan melakukan apapun yang saya perintahkan Jika Anda berani untuk tidak patuh sedikitpun, Anda akan tahu konsekuensinya Saat dia mengatakan ini, cahaya dingin muncul di mata berairnya yang indah Lalu, apa yang Anda ingin saya lakukan sekarang? Yangke bertanya dengan suara yang dalang Bunuh atau dibunuh? Sirling terkekeh, melambekkan tangannya dan berkata Yumo, bicaralah padanya baik-baik, sudah waktunya dia muncul Setelah Sirling selesai berbicara, dia duduk kembali di kursinya Berbaring malas dan memandang Yangke dengan santai Yumo berdiri di tempat dan meninggikan suaranya Tanah di sekitar kota pasir saya tandus Dan tempat lain di bawah komando nona Sirling tidak terlalu kaya Bahkan energi langit dan bumi Apalagi berbatasan dengan lautan pasir Dan tidak ada jalan untuk pergi Ada pun para pedagang yang lewat Jadi secara logis seharusnya ada banyak kemiskinan di wilayah nona Sirling Bukan begitu Yangke memiringkan kepalanya dan menatapnya Yumo sedikit tersenyum Bukan saja tidak demikian, justru sebaliknya Kekayaan saceng kita tidak tertandingi oleh kota lain Manapun di wilayah Iblis Jumlah kekayaan yang masuk dan keluar dari sini setiap tahun adalah tak terbayangkan Yangke mengangkat alisnya dan sedikit terkejut Yumo memandang Yangke dengan bangga Yumo memandang Yangke dengan bangga Awalnya berpikir bahwa anak laki-laki ini akan bertanya mengapa Tetapi setelah menunggu lama dia tidak punya niat untuk berbicara Dia merasa bosan dan merken bibir dan menjelaskan Karena ada tempat di saceng yang dapat menarik semua orang dari wilayah Iblis Orang-orang seperti itu datang ke sini dan tempat ini adalah sumber kekayaan terbesar di saceng Dan bahkan tiga jenderal Iblis lainnya akan mengirim orang untuk tinggal di sini Oh Yangke menjadi tertarik Tempat seperti apa yang bisa menarik perhatian begitu banyak orang Arena kematian Yumo menyeringe Sederhananya Membiarkan pelajur dari alam serupa masuk ke sana untuk bertarung sampai mati Tembakan besar itu akan menggunakan visi dan preferensi mereka sendiri Untuk menekan sejumlah besar kristal atau material Bagi orang tertentu Jika orang tersebut menang Maka mereka bisa mendapatkan sejumlah pendapatan Peluangnya pada dasarnya berbeda-beda Dan pendapatan yang didapat juga berbeda-beda Jika beruntung Kemungkinan besar mereka akan mendapat beberapa kali lipat keuntungannya Lebih dari 10 kali lipat Bukan ini hanya perjudian Yangke mencibir Bangkir itu saat ceng andakan Kalau begitu Anda akan selalu menjadi pemenang Yangke tersenyum Kita juga perlu berlatih Untuk berlatih kita membutuhkan bahan-bahan Wilayah kami tandus Jadi kami hanya bisa mencari cara untuk mendapatkannya dari kantong orang-orang besar itu Yumbo terus menjelaskan Lalu Anda membutuhkan saya untuk bertarung sampai mati kan? Kata Yangke dengan dingin Ya, awalnya ada beberapa orang di sini Tetapi mereka semua telah dipukuli sampai mati baru-baru ini Dan kami juga kehilangan banyak kristal Anda adalah orang tingkat pertama di alam transcendent Bertarung dengan orang tidaklah menarik Tapi selama Anda menjalankannya dengan benar Kami masih bisa memulihkan banyak kerugian Yumbo menganggung sedikit Lalu, apakah ada manfaatnya bagi saya? Yangke bertanya Anda masih menginginkan keuntungan? Yumbo terkejut saat mendengar ini Tentu saja saya mempertaruhkan hidup dan mati saya Bukankah seharusnya ada manfaatnya? Yangke tampak tanpa basa-basi Menarik Nonah, apa yang harus saya lakukan jika dia menginginkan keuntungan? Yumbo mengangkat kepalanya dan bertanya pada Shirley Beri saja dia sesuatu yang manis Yumbo menunduk, mengangguk dan berkata kepada Yangke Karena Nonah berkata demikian Selama Anda bisa membiarkan kami memenangkan permainan Saya akan memberi Anda setengah dari keuntungannya Yumbo merenung sejenak dan sedikit mengangguk Oke Dia menoleh ke arah Shirley dan bertanya Jika saya dapat mengumpulkan cukup uang tebusan menggunakan metode ini Maukah Anda melepaskan saya? Shirley membuka matanya Menatap Yangke dengan dingin Menutupnya lagi Dan berkata dengan tenang Itu tergantung sesana hati saya Jika Anda jujur dan patuh Masalah ini masih perlu dibicarakan Tetapi jika Anda berani pilih-pilih lagi Saya akan segera membunuh Anda Yumbo, mari kita lihat betapa bagusnya dia Dan bukan hanya tukang bicara sampah Begitu dia selesai berbicara Tekanan mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Yumbo Menyelimuti Yangke secara langsung Di bawah tekanan itu Yangke menjadi kerdil dan hampir jatuh terlutut Merasakan kekuatan tirani yang terkandung dalam tekanan ini Ekspresinya tiba-tiba berubah Dan energi sejatinya mulai beredar dengan liar di meridiannya Untuk menahan tekanan dari Yumbo Hah? Yumbo tiba-tiba terkecut Dia sudah lama tidak senang dengan Yangke Dan ingin mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran Jadi dia tanpa ampun dan bersiap untuk menjatuhkannya ke tanah dengan pukulan Dan menggiling tubuhnya dengan tepi sudutnya yang tajam Ketajamannya untuk membunuhnya Tapi dia tidak menyangka Anak ini akan benar-benar bertahan Segera ekspresinya menjadi dingin Dan kekuatannya kembali menguat Yangke mengerang Tubuhnya pelan turun Lututnya ditekuk Wajahnya memerah Dia menggetahkan gigi dan menatap yumbo Daging dan darahnya merayapi seluruh tubuhnya Giyok putih di tanah tiba-tiba pecah dan terbuka Dan gelombang udara mengamuk keluar dengan Yangke sebagai pusatnya Seluruh dinding aula retak dengan panjang yang berbeda-beda Dan tiba-tiba tampak runtuh Shirley akhirnya membuka mata indahnya Dan menatap Yangke dalam-dalam Dengan ekspresi antisipasi di wajahnya yang cantik Seolah dia ingin melihat apakah Yangke dapat bertahan dari metode yumbo Di bawah tekanan mengerikan yumbo Tubuh Yangke berketar dan pembulu darahnya melondol Tetapi dalam waktu 10 nafas Dia tampaknya telah beradaptasi dengan tekanan tersebut Dan tubuhnya yang telah merosot pelan-pelan menjadi tegak kembali Ekspresi Yumbo sedikit berubah Dia tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia keluarkan Di bawah kekuatan seperti itu Belum lagi seorang pejuang alam transcendent tingkat pertama Bahkan seorang pejuang alam transcendent tingkat kedua Tidak akan memiliki perlawanan Hanya ketika pejuang mencapai level ketiga Dia hampir tidak bisa menolaknya Namun anak ini justru menolak Meski terlihat sangat sulit Dengan mendengus dingin kekuatan yumbo menguat Untuk ketiga kalinya Kaki Yangke tiba-tiba tenggelam ke tanah Mencapai lututnya Pada saat ini Yangke bergerak Tubuhnya memantul dari tempat itu Seperti anak panah dari tali Energi sejatinya menyembur keluar dari tangannya Dan dia menyerang yumbo dengan kekuatan guntur Sebelum orangnya itu tiba Gelombang energi muncul di tangannya Pedang raksasa dengan gagang emas Menghantam yumbo secara langsung Melihat itu Mata yumbo penuh dengan niat membunuh Dan tubuhnya meneran energi nyata Seperti inti ular Memancarkan aura yang sangat berbahaya Cukup! Teriakan sama Sirli bergemar di seluruh aula Dampak tak terlihat datang Tubuh Yangke tiba-tiba berhenti Dan pedang suantian di tangannya juga Berubah menjadi pintu cahaya dan menghilang Dan Yangke jatuh dengan keras Yumbo juga dengan cepat menarik seluruh kekuatannya Mengurutkan kening pada Yangke Yang bangkit dari tanah Dan berteriak dengan dingin Nah, apakah Anda ingin membunuh saya? Benar itu Yangke tersenyum menakutkan Energi yang sejati dan aura anak ini Benar-benar menjijikan Sirli, menurutkan kening Tampak tidak senang Meskipun tingkat kultifasinya Tidak akan ditekan oleh energi sejati Yangke Seperti air dan api Tapi energi ipis di tubuhnya secara alami Membenci dan menolak energi yang sejati Yangke Kekuatan Anda tidak buruk Dan saya meremehkan Anda Sirli mengangguk sedikit Dia mampu bertahan begitu lama Di bawah kekuatan Yumbo Dan bahkan berani melawan di saat-saat terakhir Sepertinya dia akan membunuh Yumbo Bocah manusia ini memiliki kekuatan tempur Dan kemauan yang jauh melampaui tingkat kultifasinya saat ini Sebagai orang kuat di alam suci Sirli masih memiliki sedikit visi ini Nona, Anda bisa memanfaatkan ini dengan baik Yumbo melirik Yangke dengan acu-ta'acu Dengan ekspresi wajahnya yang hendak bergerak Ya, sudah waktunya para bacingan itu kehabisan darah Sirli tersenyum dingin Atur pertarungan untuknya besok Saya ingin dia menang dengan cara yang sangat sulit Saya mengerti Yumbo bertawa galak Memandang Yangke seperti serigala liar Memandangi seekor domba Saya punya satu permintaan lagi Yangke mengangkat bau Dan menambahkan sebelum Sirli marah Satu permintaan terakhir Katakan Sirli berteriak tidak senang Beri saya harta rahasia yang dapat mengubah penampilan saya Karena saya tidak ingin penampilan saya dilihat oleh terlalu banyak orang Jika tidak banyak iblis yang akan mengejar saya di masa depan Sirli terkejut lalu segera menyadarinya Dan berkata sambil tersenyum Anda berpikir terlalu jauh Selama Sirli beroperasi dengan baik Yangke dapat memberinya banyak kekayaan Dan para anggota ras iblis yang iri karena kalah Tapi tidak berani marah kepada Sirli Mereka secara alami akan memfokuskan semua kebencian mereka pada Yangke dari Sirli Jadi dia mungkin tidak bisa meninggalkan wilayah iblis Meskipun Yangke memiliki harta rahasia Yang diberikan kepadanya oleh Duan Tapi dia tidak berani menggunakannya Bagaimanapun dia menggunakan penampilan yang diubah oleh harta rahasia Untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan ramuan bunga iblis milenium Jadi dia hanya bisa meminta bantuan Sirli Saya tidak punya harta rahasia seperti itu Lagi pula itu terlalu berharga Sirli menggeringkan kepalanya Tapi saya bisa memberi Anda topeng untuk menutupinya sedikit Oke Yangke mengangguk Istirahatlah yang baik dan jangan mati besok Yumo membawa Yangke kembali ke ruang sebelumnya Sebelum pergi dia langsung menyuntikkan beberapa baris energi sejati ke Yangke Dalam sekejap Yangke merasa aliran energi sejatinya telah sangat melambat Dan bahkan reaksinya sendiri juga sedikit lebih lambat Apakah Anda tahu mengapa saya melakukan ini? Yumo bertanya Yangke mengangguk ringan dan tidak melawan Menilai dari apa yang baru saja dikatakan Sirli Dia ingin melakukan pertempuran mendekati kematian besok untuk membingungkan pandangan Iblis Dan mengganggu penilaian mereka di masa depan Mereka akan meremehkan kekuatan tempur Yangke sendiri Sehingga mereka tidak terlalu optimis terhadap Yangke Dan memasang taruhan pada sasaran yang salah Tanpa metode Yumo Yangke mungkin akan mengungkap beberapa kekurangan Bagaimanapun, para anggota ras Iblis yang memasang taruhan itu tidak buta Mereka semua memiliki mata yang cerah Arena kematian adalah fitur terbesar kota pasir Banyak tokoh besar di perbatasan Iblis Akan membawa para pejuang yang telah mereka lati atau tangkap Dan mengatur mereka ke arena kematian untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan orang lain Sehingga mereka mendapatkan keuntungan darinya Menurut batasan peraturan, siapapun yang merupakan anggota klan Iblis Mereka berhak untuk masuk dan berpartisipasi Dan hal ini tidak dilakukan lagi Sangat menarik bagi para Iblis yang kejam Mereka dapat menikmati pertempuran penumuran darah di arena kematian Sambil menikmatinya, mereka juga dapat mempertaruhkan harta bedan mereka Sehingga arena kematian selalu cukup makmur Sa Cheng mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan materi setiap tahun Di antara empat jenderal Iblis Dalam hal kekayaan, Shirley pantas menjadi yang pertama Yumo dengan singkat menjelaskan situasi arena kematian kepada Yangke dan langsung pergi Setelah malam mening, Yangke mengisi kekuatannya kembali Pada siang hari, di hari kedua, Yumo tiba lagi dan membawa Yangke keluar Setelah meninggalkan istana yang berada 100 kaki di atas permukaan laut Dia dan Yumo terbang menuju kota kecil di Sa Cheng Setelah beberapa saat, sebuah tempat melingkar besar terlihat di pandangan Yangke Tempat ini menempati area yang luas dan dikelilingi oleh berbagai batasan dan penggelang magis Dikelilingi oleh lapisan platform tinggi Pada saat ini, platform tinggi dipenuhi orang antara dua prajurit di lapangan Kekuatan kedua prajurit itu tidak terlalu tinggi Namun pertarungannya cukup sengit Keduanya perlumuran darah dan kehilangan anggota tubuh Mereka saling memandang dengan kebencian Dan menggunakan harta rahasia dan keterampilan seni bela diri mereka berulang kali Sehingga area pertarungan sudah berlumuran darah Saat pertempuran mencapai puncaknya, terdengar sorakan sorak sore dari platform tinggi Yangke meliriknya dengan santai, namun ekspresi masih acu tak acu Yuma meliriknya dan mencibir Anda akan bertarung di sini nanti Lawan Anda memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan Anda Tetapi dia berbeda dari Anda Dia dapat menggunakan kekuatan penuhnya Tetapi Anda hanya dapat menggunakan setengah kekuatan Anda Jadi berhati-hatilah Meskipun saya tidak peduli apakah Anda mati atau tidak Saya tetap berharap Anda dapat memberikan kekayaan kepada Nona Sirli Saya tahu Yangke mengangguk ringan Ketika keduanya tiba di sini Pandangan dingin dan tegas muncul dari suatu tempat di platform tinggi Yangke menoleh ke belakang dan melihat Sirli duduk di sana Dengan Anding Er melayani di sampingnya Setelah keduanya saling memandang Anding Er tidak bisa menandiri untuk tidak menutup mulutnya Sepertinya dia ingin memanggil Yangke Tapi Sirli langsung melototinya Jadi Anding Er tidak berani mengatakan apapun Dan Yangke pelan menggelengkan kepalanya ke arahnya Memberi isyarat agar dia tidak terlalu bersemangat Terbang di atas arena kematian Yumo memimpin Yangke keterowongan bawah tanah Dan berjalan dalam waktu yang lama Baru saat itulah dia melihat cahaya terang Di depan koridor terdapat bagian dalam arena kematian Dan anak buah Sirli sudah lama menunggu di sini Ketika mereka melihat kedatangan Yumo Mereka semua menyambutnya dengan hormat Tuan Yumo apakah anak manusia ini akan bertarung kali ini Tanya seorang pria berwajah hijau Ya informasinya telah dilaporkan dan kemungkinannya telah ditentukan Yumo sedikit menganggu Pria berwajah hijau kuning itu Memandang Yangke dengan seniman garang dan berteriak Nah Anda harus tetap membuka mata Lawan Anda tidak mudah untuk dihadapi Dia bertarung tiga kali dan menang tiga kali Bahkan pada level yang sama Di antara para pejuang Tidak ada yang bisa bertahan dari sebatang dupa di tangannya Jadi jangan mati terlalu jelek nanti Mari kita tunggu sampai dia bisa selamat dari sebatang dupa Yangke tampak acu-tacu dan tidak menunjukkan kepanikan Hey! Pria berwajah hijau itu tiba-tiba terkejut Dari mana asal anak manusia ini? Dia begitu merajalela Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa membunuhnya hanya dengan satu batang dupa Yumo juga melirik Yangke dan mendengus dingin Jelas berpikir bahwa Yangke sedang mengucapkan kata-kata besar Meskipun dia telah mencoba kekuatan Yangke dan tahu Bahwa kekuatannya luar biasa Tapi dia hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatannya untuk bertahan hidup Jadi anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dan berbicara liar seperti itu Yangke tidak berkata apa-apa lagi hanya menunggu dengan tenang Di arena kematian pertarungan antara dua prajurit itu berakhir Yang satu terpotong-potong dan yang lainnya cacat Seseorang segera pergi untuk mengurus arena pertarungan Meskipun pria cacat itu selamat Dia juga berjuang untuk bertahan hidup Dan orang-orang yang naik untuk menjaga area pertempuran melihat pemadaan ini Dan bertanya kepada platform tinggi Apa yang harus dilakukan? Setelah menerima jawabannya Mereka berbalik dan langsung membunuh pemenangnya Meskipun tanah berlumuran darah Tapi terdengar sorakan dari tribun Setelah menunggu beberapa saat Yumo mengangguk ke Yangke dan berkata Giliran ada Ingat Apa yang Nona katakan kemarin Dengan ekspresi acu-ta'acu Yangke memasang topeng yang telah disiapkan Yumo Untuk menutupi wajahnya Dan berjalan ke depan Di koridor seberang Seseorang juga berjalan keluar perlahan Orang ini tinggi dan tebal Dia bertelanjang dada Dan memiliki daging dan darah di sekujur tubuhnya Dan dia lebih dari Yangke dua kali lipat Saat dia mendekat Energi jahat yang melonjak menghantamnya Kekuatan itu sekuat badai yang dahsyat Dan sepertinya Itu akan merombek Yangke hidup-hidup dalam momentum ini Tapi Yangke tetap bergeming Seperti batu berumur 10 ribu tahun Ketika energi jahat menghantamnya dari depan Dia berinisiatif untuk memisahkan sisi kiri dan kanan Sehingga banyak orang di Trimbun menunjukkan ekspresi yang menarik Berpikir bahwa pertarungan hidup dan mati ini akan menghasilkan Anding Er yang berdiri di samping Sirli Mengepakan tinjunya dan menonton dengan gugup Setelah beberapa saat Keduanya berdiri diam di arena sekitar 10 kaki jauhnya Dan saling menatap Orang kuat di seberangnya seharusnya adalah manusia Dan dia tidak tahu bahwa dia juga akan ditangkap dan dibawa ke wilayah iblis Menurut apa yang Yumo katakan sebelumnya Sebagian besar prajurit yang memasuki arena kematian Untuk bertarung adalah sama dengan Yangke yang ditangkap Untuk menyelamatkan hidup mereka Mereka harus bertarung sampai mati dengan yang lainnya Beberapa dari mereka mengambil inisiatif untuk bergabung Dengan barisan orang-orang besar di klan iblis Untuk mendapatkan manfaat dan status dari mereka Dan itu adalah anggota tim yang dilatih oleh orang-orang besar itu Namun terlepas dari apakah Anda Mengasuki arena kematian karena alasan manusia Tujuan utamanya adalah membunuh musuh Nah, sembunyikan kepala Anda dan tunjukkan ekor Anda Apa Anda tidak berani menunjukkan sifat asli Anda kepada orang lain Berlutut dan bersujud kepada kakek tiga kali Dan kakek akan mengampuni nyawa Anda Bagaimana? Pria itu tiba-tiba berteriak dan suaranya seperti guntur Bergemar di kepala Yangke Rawangan ini tidak hanya bertujuan untuk mengintimidasi musuh Tetapi juga mengandung serangan spiritual yang halus Jika Anda diserang secara tidak sengaja Anda akan kehilangan keinginan untuk bertarung dalam sekejap Dan Anda akan dikejar oleh orang kuat ini di akhir Dan dipukul tanpa kekuatan untuk melawan Tapi trik seperti itu jelas tidak berhasil pada Yangke Mendengar ini, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak Dia hanya menata pihak lain dengan acu tak acu Perlahan menggerakkan tubuhnya, menggerakkan energi aslinya Dan merasakan keadaannya sendiri Berkat Yumo, kecepatan sirkulasi energi sesati Yangke saat ini Telah sangat berkurang Dan reaksinya sendiri juga menjadi jauh lebih lambat Kecuali pembatasannya dicabut Dia tidak akan dapat tampil pada level puncaknya Tapi itu seharusnya tidak cukup untuk menghadapi pria kuat ini Nah, apakah Anda tuli? Orang kuat itu tidak mendapat jawaban dan dengan cepat meraung lagi Begitu dia selesai berbicara Dia melihat sosok Yangke bergoyang Dan niat membunuh yang tersembunyi tiba-tiba muncul dari samping Ekspresi dingin muncul di antara alis pria kuat itu Dan sudut mulutnya perlahan terangkat Dengan maksud untuk menghindar Terdengar suara teredam Dan Yangke memukul pinggang dan tulang rusuk lawan dengan sebuah pukulan Hanya untuk menemukan bahwa lawannya tidak bergerak Tubuhnya sekeras pelat besi Dan kekuatan pantulan bahkan membuat lengannya mati rasa Kekuatan lawan sepertinya sangat bagus Yangke segera menyadari bahwa Untuk dapat memenangkan tiga pertandingan berturut-turut di arena pertarungan kematian Keterampilan dan kemampuan tempur orang kuat ini jelas melampaui orang biasa Jika tidak, dia pasti sudah mati sejak lama Sekarang serangan itu tidak efektif Dan sebelum Yangke dapat menarik serangannya Pria kuat itu menyeringnya dengan ganas Diam-diam dan misterius dan pisau palem yang terangkat tinggi pada suatu saat Mendapatkan semua energi sebenarnya di tubuhnya Dan menyerang dengan keras Energi sejati melonjak berubah menjadi bentuk palu raksasa di udara Sebelum serangan itu datang Tanah arena kematian tenggelam Menunjukkan kekuatan mengerikan dari serangan ini Espresi Yangke melintas dan dia tampak bereaksi dengan canggung Dan dia tidak punya waktu untuk menarik tangannya Saat berikutnya, pisau palem menebas langsung ke lengan Yangke Dengan suara yang jelas dan langsung, lengan Yangke patah dan terpulai lemas Baru kemudian dia dengan enggan menjauh Memperlebar jarak antara dia dan pria kuat itu Melihat itu, ada ejekan di terimbun Para iblis yang menyaksikan pertempuran Awalnya melihat Yangke mengenakan topeng terlihat tenang Dan mengira dia memiliki beberapa kemampuan khusus Tetapi mereka tidak ingin lengannya patah Hanya setelah satu konfrontasi Anding Er menjerit manis Dengan ekspresi kuatir di matanya yang indah Shirley menyebitkan mata poniknya dan menatap Yangke di bawah Merucutkan bibirnya dan tersenyum Di arena kematian, Yangke yang lengannya patah Karena pukulan baru saja berdiri kokoh Ketika pria kuat itu berlari ke depannya secepat kilat Busur listrik hitam tiba-tiba muncul di kedua lengannya yang tebal Dan juga lengannya berubah Sehingga terlihat sangat mengerikan dan menakutkan Ada aura darah dan kekejaman di tubuh yang kuat Dan cahaya dingin tiba-tiba muncul Mengalir ke telapak tangan dan momentumnya mengancam Saat ini, dua bola cahaya energi seperti kilat hitam Segera muncul di telapak tangannya Dan penuh dengan niat membunuh Sambil melambekkan tangannya, Yangke langsung terbungkus di dalamnya Di bawah guntur yang melonjak Dia akan membunuh Yangke dengan pukulan ini Sekarang, Yangke tidak memiliki kekuatan untuk melawan Di bawah gangguan lampu guntur hitam Dia bergerak tetapi tidak dapat menghindarinya sama sekali Sehingga ada bekas telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya Di sekujur tubuhnya Dan darah muncrat dengan liar Sehingga dia tampak sangat menyedihkan Ejekan dari trimun semakin keras Yang ingin mereka nikmati adalah pertempuran berdarah Bukan pembantaian sepihak ini Penampilan Yangke benar-benar dibenci Dan anggota klan iblis yang memasang taruhan padanya Dengan rasa keberuntungan Bahkan mengutuk dengan keras Karena pertunjukannya tidak menyenangkan Bahkan Shirley sedikit mengernyit Dengan ekspresi tegas di wajahnya Dan dia bertanya-tanya Apakah penampilan Yangke sebelumnya adalah sebuah kecelakaan? Faktanya, kemampuan aslinya tidak terlalu bagus Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu rentan Dalam pertempuran di mana para pejuang dari alam yang sama Bertarung sampai mati Dan dia tidak bisa bertahan dari serangan seperti itu Sepotong sampah lagi Shirley mendengus dalam hatinya Dan perlahan-lahan kehilangan minat pada Yangke Sekarang, darah mewarnai tanah menjadi merah Bahkan Yangke tampak malu Tetapi lawannya berjuang semakin keras Memanfaatkan kesempatan itu Orang kuat itu mencapai klimaks pertarungan Dan meninju Yangke ke udara Ketika dia jatuh, dia meninju punggungnya Dan mendorong Yangke langsung ke tanah Mengakibatkan debunya sangat tebal Sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas Apa yang terjadi di area pertandingan Karena penghalang dan batasan luar Yang menutupi arena kematian Bahkan mereka yang telah masuki alam suci Dan melepaskan kesadaran spiritual mereka Tidak dapat mengintip terlalu banyak Informasi mereka hanya bisa merasakan Secara samar-samar Bahwa pertarungan ini telah berakhir Tapi betapa membosankan pertarungan ini Banyak orang dem-dem berpikir Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya Aura ganas tiba-tiba menyebar dari debu Angin kencang bertiup dari tanah Dan dalam sekejap debu itu menyebar Setelah semua orang melihat situasi Di depan mereka dengan jelas Mereka tidak bisa menandiri Untuk tidak berseru Yangke yang seharusnya jatuh ke tanah Atau bahkan terluka parah dan mati Justru menggunakan tangannya yang besar dan utuh Untuk menjatuhkan lawannya ke tanah Tangan itu menutupi pipi lelaki kuat itu Meskipun itu tidak terlalu lebar Tapi rasanya seperti langit akan beruntuh Tidak peduli seberapa keras lelaki besar itu berjuang Dia tidak bisa berdiri Pada saat itu Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas Apa yang terjadi di dalam debu Ketika debu hilang Muncul pemandangan yang sangat mengejutkan Bukannya mereka belum pernah melihat Serangan balik yang putus asa Dan pertempuran yang mengubah Kekalahan menjadi kemenangan Tapi mereka tidak pernah merasa Bingung seperti sebelumnya Pada saat ini Topeng di wajah Yangke tampak Menjadi sangat dingin Kekuatan angin dan guntur Melonjak dari telapak tangan Yangke Ketupu pria kuat itu Membentuk medan pembunuhan Yang paling terkait di tubuhnya Segera orang kuat itu meledak Menjadi bola kabut darah Bahkan tidak meninggalkan tulang tersisa Di terimbun Mata indah Shirley berbinar Dan diam-diam dia menatap Yangke dan heran Seolah dia tidak menyangka Dia akan berperilaku aneh Kemudian bibir merah tipis Dan lembutnya terangkat Memperlihatkan senyuman Apa kekuatan anak ini sebenarnya? Shirley tiba-tiba bertanya Pada Andi Err dengan lembut Saya tidak akan memberitahu Anda Andi Err terus menggeringkan kepalanya Anda tidak mau memberitahu saya? Alih-alih marah kali ini Shirley menunjukkan ekspresi bijaksana Dan merujukkan bibirnya Sambil tersenyum Kalau begitu Saya akan membidikannya sendiri Melihat ke bawah Menuju arena kematian Satu tangannya tergantung ke bawah Dan Yangke sedang berjalan Menuju koridor selangkah demi selangkah Dengan bekas luka di sekucur tubuhnya Shirley tiba-tiba merasa Bahwa anak manusia ini Seharusnya memiliki kemampuan unik Di terimbun Setelah lama terdiam Tiba-tiba terdengar suara berisik Kebanyakan orang sepertinya Tidak bisa menerima hasil seperti itu Dan membicarakannya Setelah Yangke telah kembali ke koridor Mata Yungu berpisinar Dengan cahaya dingin Menatap Yangke dengan cermat Namun Pria berwajah hijau dan kuning Membuka mulutnya lebar-lebar Dan berdiri di sana tercengang Namun matanya Hampir melotot keluar dari rongganya Karena Tidak ada waktu Untuk membakar dupa Bocah manusia sombong ini Justru membunuh lawannya Bukankah adegan ini cukup sulit? Yangke melepas topeng di wajahnya Dan menatap Yungu dan bertanya Sudut mulut Yungu bergerak-gerak Dan dia sedikit mengangguk Tidak hanya sulit Tetapi juga cukup realistis Tanpa kekurangan apapun Bahkan Yungu mengira Yangke sudah mati Tetapi dia tidak ingin mengejutkan orang Di saat-saat terakhir Orang ini sangat berani Bukankah dia takut Dia tidak akan bisa berdiri Setelah mengalami serangan yang begitu kecam? Segera Yangke menjabat tangannya Terdengar suara tajam dari lengan yang patah Kemudian lengan itu langsung bersambung kembali Di game berikutnya Aturlah agar saya melawan orang kuat Di alam transcendent tingkat kedua Sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat Saya juga mendapat banyak manfaat Semakin cepat Anda mengumpulkan uang tembusan Semakin cepat saya akan pergi Mendengar itu Yungu merasa sedikit linglung Mengikuti dia kembali ke istana Yangke segera memulihkan diri Tampaknya karena kemenangan ini Perawatan Yangke telah meningkat pesat Makanan yang dikirim termasuk Banyak suplemen Bahkan Anding Er diizinkan mengunjungi Yangke Satu kali oleh Shirley Sehingga keduanya bisa berbicara lama sekali Sebelum Anding Er pergi Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu beradaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya